Aduh Grace, masa gue belakangan ini tuh selalu mimpi buruk deh? Bawon-bawon tuh rasanya kayak ngos-ngosan, terus udah gitu gak tenang deh hidupnya. Gue kenapa ya jalan-jalan ada sesuatu yang salah lagi dari diri gue? Emang lo mimpiin apa aja sih sampe lo stres kayak gitu? Ya banyak, contohnya tuh kayak semalam ya, gue mimpi dilabrak istri orang masa. Terus udah gitu sebelumnya gue mimpi dikejar zombie, terus dunia kiamat, apa coba? Aneh juga sih mimpi lo. Eh tapi Yanis, kemarin gue ngeliat temen gue nge-share di Facebook, dia itu habis dibaca mimpinya. Lo mau juga gak kayak gitu? Seriusan ada yang kayak gitu, Jon Jon menipuan lagi. Enggak kok, ini temennya temen gue jadi bisa dipercaya. Udah lo kayak gitu aja biar dibaca mimpi lo, ngomong gratis. Serius gratis? Beneran? Yaudah yuk, dimana? Masih di kantor ini juga, yaudah yuk, biar dibaca mimpi lo. Yaudah yuk, yuk, yuk. Sambil gue kabarin deh temen gue. Yaudah yuk, beran. Hei, Grace. Nek, wocit. Ini ada temen gue mau diramal juga kayak lo kemarin. Eh, wocit. Bisa gak kira-kira? Bisa, lo mau diramal juga kayak gue kemarin. Eh, tapi jangan, ini ya jangan berisik ya, soalnya temen gue rada-rada spooky gitu. Oke oke, eh langsung gue temuin aja di ruangannya. Oke, yuk ikut gue. Oke. Oke. Oke, santai, 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 santai. Sssst, jangan berisik ya. Oke, kita masuk ya. Brin, Brindy. Hmm. Ini ada temen gue mau ketemu sama lo. Pengen minta diramal juga kayak gue kemarin. Hmm, boleh, boleh. Coba ceritain, lo mimpi apa? Sekarang. Iya, nggak salah. Iya, jadi semalam saya mimpi... Stop! Udah, gak usah ngomong. Tapi buat mastiin, ngomong deh. Cepat. Nih. Iya, jadi saya tuh kemarin mimpi di labrak istri orang. Terus udah gitu mimpi dikejar zombie. Sama satu lagi kemarin, mimpi kiamat. Artinya apa ya? Sebentar ya, di trawang dulu. Uuuuuh. Kamu pernah ngalamin kejadian serupa? Mimpi buruk dan penasaran apa artinya? Nah, di video JalanTikus kali ini akan mengulas 5 tafsiran mimpi terseram yang kerap dialami kebanyakan orang. Yang pertama, mimpi gigi copot. Tak sedikit orang yang memimpikan gigi tanggal, dikatakan akan mendapat musibah atau ditinggal mati sana keluarga. Namun sebenarnya, gigi tanggal menandakan sebuah perubahan lho. Dan saat memimpikannya, itu menyindikasikan ada kekhawatiran atau ketakutan akan kehilangan sesuatu. Selain itu, bermimpi gigi tanggal juga menandakan perasaan yang tak aman terhadap suatu hal yang ada di kehidupan seseorang. Bisa mengenai kekhawatiran akan citra dirinya di mata orang lain, atau bagaimana ia dianggap dan diperlakukan oleh orang lain. Udah paham kan sekarang? Di urutan selanjutnya, ada mimpi jatuh dari ketinggian. Pernah bermimpi jatuh dari ketinggian? Atau jatuh ke lubang yang tak berdasar? Mimpi seperti ini kerap mengindikasikan bahwa seseorang yang bermimpi tersebut tengah kehilangan kepercayaan diri atau merasa keamanannya terancam oleh suatu hal. Keamanan yang dimaksud di sini bisa berupa keuangan, hubungannya dengan seseorang, atau citra diri di mata orang lain. Terkadang tak semua yang direncanakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Perasaan tak bisa mengendalikan yang muncul dalam hidup seseorang ini yang kemudian kerap memicu orang tersebut bermimpi jatuh. Yang ketiga, ada mimpi kiamat. Memimpikan bumi hancur atau dunia telah berakhir, termasuk mimpi buruk paling menyeramkan yang pernah ada di dunia, Gang. Mimpi ini cukup umum dialami oleh kebanyakan orang dan menjadikan beberapa di antara mereka yang sebelumnya mengabaikan Tuhan dan tak percaya agama, terus jadi taubat. Lalu, apa sebenarnya yang menjadikan seseorang bisa bermimpi kiamat? Perasaan gelisah dan takut adalah faktor utama seseorang bisa bermimpi buruk dan memimpikan kiamat. Menandakan bahwa orang tersebut sedang mengalami perubahan dramatis serta emosional dalam dirinya. Bisa jadi, ia sedang mencoba meninggalkan gaya hidupnya yang lama dan mulai menjalani gaya hidup yang baru. Jadi, jangan takut kiamat dulu ya, Gang. Di lutan keempat, ada mimpi hantu. Siapa yang pernah percaya bahwa memimpikan hantu, berarti hantu tersebut juga sedang ada di dekat kita saat kita sedang terlelap. Sebagian dari kamu, pasti ada yang percaya dengan mitos tersebut deh. Emang sih, hantu kerap jadi momok menakutkan bagi kebanyakan orang dan memimpikannya tergolong sebagai mimpi buruk. Namun sebenarnya, memimpikan sesuatu yang kamu takuti seperti hantu, menandakan ada sesuatu dalam diri kamu sendiri yang kamu takuti. Hantu di sini melambangkan ingatan kamu yang menyakitkan atau ada yang membuat kamu merasa tertekan sejak kecil. Ketika kamu memimpikan hantu, itu artinya kamu sedang mencoba mengatasi hal yang menyakitkan atau yang membuat kamu tertekan. Jika dalam mimpi kamu mencoba menjangkau hantu tersebut dan ia tiba-tiba menghilang, berarti kamu masih belum siap untuk mengatasi hal yang kamu takuti itu, Gang. Ternyata, artinya gak seseramain dimimpikan ya? Yang terakhir, ada mimpi zombie. Pernah bangun tidur dengan keringat berlebih karena habis bermimpi kejar-kejaran dengan zombie seperti film The Walking Dead? Kamu gak sendirian kok, Gang. Faktanya, memimpikan zombie juga termasuk mimpi buruk yang umum dialami kebanyakan orang. Mimpi ini menandakan bahwa kamu sedang merasa takut dengan situasi yang tidak kamu kenal di kehidupan kamu. Perasaan khawatir dan stres berlebih yang kamu rasakan saat menisih sadar juga turut menjadi penyebab kehadiran zombie di mimpi kamu. Selain yang disebutkan tadi, pemimpikan zombie juga bisa mengindikasikan bahwa kamu sedang merasa punya kewajiban untuk melindungi orang yang kamu kasihi. Mimpi ketemu zombie ya, jadi itu artinya adalah kamu sebentar lagi akan bertengkar dengan seseorang, jadi zombie itu adalah simbol kekuatan. Begitulah, Gang. Ternyata mimpi buruk gak selamanya buruk lho. Kamu bisa mencari tahu dan membacanya di beragam aplikasi Tafsir Mimpi. Jadi, jangan udik lagi ya, Gang. By the way, sebelum kamu ganti ke video lainnya, jangan lupa untuk like, share, menonton dan subscribe ya!